Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Pasal 23 Ayat 1 sampai 12 Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa Sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang Rabi Tetapi kamu janganlah kamu disebut Rabi Sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini Karena hanya satu bapakmu Yaitu dia yang di surga Janganlah kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu Yaitu Mesias Siapa saja yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu Siapa saja yang mendinggikan diri Ia akan direndahkan Dan siapa saja yang merendahkan diri Ia akan ditinggikan Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya Selamat pagi bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Shalom Ada sebuah bercandaan lama Cerita lucu yang cukup lawas Tentang seorang ayah yang punya seorang anak yang dikenal agak bandel Jadi suatu kali ada tetangga yang menghampiri ayah ini Untuk melaporkan kelakuan anaknya Si tetangga dengan tergesa-gesa menyampaikan Bapak Anak bapak main judi Lalu si bapak ini berkata Ya Tuhan Kasihanilah kami Ampunilah dosa anakku Tapi kemudian si tetangga melanjutkan Anak bapak menang Dapat hadiah seratus juta Lalu apa kata bapak itu Puji Tuhan Jadi main judi ini boleh apa enggak ya Apakah kalau menang boleh Kalau kalah jangan gitu kan Dan hari ini kita akan sama-sama melihat tentang integritas Mungkin secara sepintas Mungkin secara sepintas kita bisa mendapat kesan dari si bapak yang tadi ya dalam ilustrasi Bahwa ternyata menjadi berintegritas itu Lumayan banyak tantangannya Karena ternyata Ya sebagai manusia Kita perlu mengakui kadang kita punya standar ganda gitu ya Misalnya tadi yang sederhana soal main judi Main judi salah Kalau kalah Kalau menang enggak apa-apa Nah Belum lagi soal yang lain begitu ya Sebagai manusia kita Cenderung memilih hal-hal yang menyenangkan Yang menguntungkan kita dalam hidup Sehingga Seringkali kita juga menentukan ukuran Atau mengambil keputusan dengan tujuan itu Berorientasi pada apa yang menyenangkan Apa yang menurut kita menguntungkan Di lain sisi Kita juga perlu mengakui bahwa memang kehidupan manusia itu kan kompleks Manusia itu terdiri dari kumpulan paradoks gitu ya Orang paling sabar sekalipun pernah marah Yesus aja pernah marah ya Orang paling jahat sekalipun Mungkin saja suatu saat dia melakukan kebaikan Artinya kehidupan manusia ini kompleks Dan ketika kita bicara soal integritas Keselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan Di tengah dunia yang kompleks ini Di tengah keinginan-keinginan kita juga Untuk mendapatkan apa yang menguntungkan Atau apa yang menyenangkan buat kita Bicara integritas itu jadi sesuatu yang tidak mudah Oleh karena itu saya mau memulai dari Mengajak kita untuk melihat Sebenarnya integritas itu artinya apa sih Kalau dalam bahasa Inggris Kita menemukan bahwa integritas itu diterjemahkan Sebagai kualitas yang lahir dari kejujuran Sehingga orang-orang yang berintegritas itu Punya prinsip moral yang kuat Artinya Kalau tadi kita Menganggap keselarasan Antara pikiran, perkataan, perbuatan itu Sulit Karena itu hasil akhirnya Mungkin kita bisa mundur ke akarnya Akar integritas itu bukan kesempurnaan Tetapi kejujuran Dan oleh karena itu kita akan belajar Dari firman Tuhan Tentang bagaimana kita dapat bersikap jujur Serta tantangan-tantangan apa saja Yang mungkin kita hadapi Ketika kita berusaha untuk berintegritas Hari ini kita mendapatkan Penerangan dari tiga teks firman Allah Yang pertama dari perjanjian lama Dari nubuat Nabi Mika Di sana kita melihat kritiknya Nabi Mika terhadap para nabi palsu Yang menyampaikan nubuat Itu berdasarkan bayarannya Jadi Nabi Mika tadi Mengungkapkan betapa orang-orang Yang pada saat itu didengarkan pendapatnya Orang-orang yang saat itu Dipercaya sebagai mereka yang Menentukan nasib sebuah bangsa Itu justru mengabarkan damai dan perang Berdasarkan berapa banyak yang dikasih ke mereka Kalau bahasa kita sekarang Wani piro gitu ya Kalau mau dikasih kabar yang bagus-bagus Yang damai-damai berani bayar berapa Dan dampak dari ketidakjujuran oleh Karena keinginan untuk mendapat bayaran ini Harus ditanggung oleh suatu bangsa Pada akhirnya mereka jadi sulit Untuk menemukan Mana yang adalah kebenaran Sesungguh-sungguhnya Karena satu bangsa itu Pada akhirnya bingung Jadi masa depan kami gimana nih Kalau tadi Nabi Mika mengatakan Tukang-tukang tenung jadi malu gitu ya Maksudnya orang-orang yang memprediksi Masa depan itu jadi Malu karena apa Omongannya salah semua Karena mereka terbiasa mengkompromikan Kebenaran Untuk bayaran Dan ketika kita merenungkan Bagaimana kehidupan kita saat ini Bukankah juga Hal seperti itu masih terjadi Namun tentu kita bukan hanya diajak Untuk mengkritik apa yang terjadi Tapi kita juga diajak untuk Pelan-pelan mengubah keadaan ya Oleh karena itu kalau suatu saat Tantangan yang sama datang kepada kita Dimana kita harus mengungkapkan sesuatu Dan kita ditantang dengan bayarannya Mari kita sama-sama memisahkan dengan tajam Apakah bayaran itu harus kita terima atau tidak Kalau dengan menerima bayaran itu Kita harus mengkompromikan kebenaran Artinya itu bukan berkat Tuhan Bukan rejeki anak soleh ya Kalau bahasanya Tetapi ini adalah tantangan yang harusnya kita tolak Karena memang kita gak bisa bohong Setiap kita perlu uang untuk hidup Tetapi kalau bayarannya adalah mengkompromikan kebenaran Terlalu banyak yang harus menanggung Ketidak berintegritasan kita Dan pada akhirnya bukan hanya satu generasi mungkin Yang terdampak tetapi generasi-generasi di masa depan juga Contoh sederhananya yang saat ini sering terjadi kan Adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Itu seringkali tidak memperhatikan riset Begitu ya Dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu Sehingga lingkungan alam kita jadi korban Oleh berbagai proyek yang kurang bertanggung jawab Saya juga bergumul karena suami saya bekerja di tambang Bapak Ibu Jadi saya mengatakan ini bukan sebagai orang yang merasa suci Tetapi saya mengajak kita untuk melihat persoalan ini Memang masih jadi persoalan bersama Ada tambang-tambang yang misalnya cukup bertanggung jawab Karena mereka mengupayakan supaya limbah-limbah itu Sebisa mungkin gak kena kelingkungan Bagaimana mereka juga mengupayakan se-eco-friendly mungkin Tapi ada juga tambang-tambang yang misalnya Masih menggunakan aturan-aturan yang dibelok-belokkan Untuk menguntungkan kelompok tertentu Dampaknya apa? Orang-orang makin susah air gitu kan ya Debu-debu, beterbangan, jadi sakit akhirnya Itu karena apa? Karena kita mengkompromikan kebenaran Untuk keuntungan Dan oleh karena itu Dengan apa yang kita punya sekarang Sebisa mungkin Sebelum dampaknya semakin besar Mari kita mengusahakan Supaya ketika kita ditantang untuk mengkompromikan kebenaran Demi sebuah bayaran Kita jangan melakukannya Dan yang berikutnya Kalau kita melihat tadi Di dalam kitab Injil Yesus juga menceritakan kisah yang Membuat para murid tercengang begitu ya Karena ternyata ada Golongan-golongan tertentu Yakni ahli taurat dan orang farisi Yang juga menurut Yesus Belum bisa menghidupi integritas itu Mereka dikatakan di dalam alkitab kita Menduduki kursi Musa Maksudnya apa? Musa itu kan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan Yang menerima kitab taurat ya Berdasarkan tradisi Israel Kemudian yang menyalinnya Dan dengan panduan Musa Umat belajar untuk mengikuti Aturan yang diberikan Allah itu Supaya di dalam masyarakat sosial Yahudi Ada damai sejahtera Karena keadilan Yang diatur dalam kitab-kitab taurat Dan ketika Musa mengajarkannya Dan itu dilakukan Kehidupan bangsa Israel jadi baik Tetapi di lain sisi Ketika mereka tidak setia Pada perjanjian dengan Allah Mereka mulai kehilangan damai sejahtera Dan ketika Yesus mengatakan Mereka menduduki kursi Musa Itu karena memang orang-orang farisi Dan ahli taurat pada zaman Yesus Menerima peran yang kurang lebih sama Menggantikan Musa gitu ya Karena mereka adalah pihak-pihak yang Dipercaya untuk menafsir taurat Kemudian mengejawantahkannya Dalam aturan-aturan Sehingga misalnya Kalau ada orang yang Habis sakit gitu ya Misalnya sakitnya kusta Atau yang lain yang dianggap najis Ketika mereka sudah sembuh Mau kembali ke masyarakat Kalau najis kan tidak boleh Bergabung dengan masyarakat Saat mereka kembali Mereka harus lapor ke Orang-orang farisi Untuk dicek Sudah bisa kembali atau belum Atau di lain sisi Misalnya mereka hendak berpergian Melewati hari sabat Jadi kami harus gimana nih Merayakan sabatnya Kalau ada di jalan gitu ya Itu semua ditanyakannya Kepada orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat Artinya mereka mendapatkan Peran yang luar biasa Untuk mengajar umat Mengikuti firman Allah Pada saat itu Tapi kemudian Ternyata Tidak semua dari mereka Berintegritas Di dalam hal Di dalam peran mereka Karena Posisi mereka Yang dihormati itu Juga disalahgunakan Oleh mereka sendiri Untuk Mendapatkan penghormatan Itu sendiri Bukan untuk Mengajar firman Allah Tetapi untuk Kesenangan mereka Jadi tantangan berikutnya Yang kita jumpai Di dalam hal Berintegritas Ini adalah Keinginan untuk Dihargai Atau dihormati Dan pada akhirnya Mereka jadi lebay gitu ya Yang tadinya Mungkin Harusnya berdoanya Biasa aja Di ruangan-ruangan Yang memang Sudah seharusnya Biasa aja Dalam arti Tidak usah teriak-teriak Atau Tidak usah Dengan gaya yang Pura-pura Saleh Akhirnya mereka Jadi Ke jalan-jalan Kemudian Mereka Mengikatkan Tefilim itu Yang Yang berisi Doa-doa Lalu mereka Mengucapkannya Di pinggir-pinggir Jalan Di pasar Dan Ketika mereka Masuk ke rumah Ibadah Katanya disini Mereka Cari tempat duduk Yang paling depan Ini bukan berarti Bapak-ibu yang duduk Di depan ini Farisi dan Taurat Karena Kalau GKI Bandar Lampung Punya tradisinya Sendiri ya Katanya kan Sub 2 itu Sub yang paling pertama Keisi itu Yang tengah-tengah kan Kemudian Sub 3 itu Yang kedua Terakhir baru Sub depan Biasanya diisi Oleh orang-orang Yang mungkin Matanya udah agak minus Kalau dari jauh Ngeliatnya susah Atau Mungkin datangnya udah agak mepet Jadi Yang masih kosong Yang di depan Nah Artinya ini bukan karena sok saleh Betul kan ya Tapi zaman dulu Kursi-kursi di depan itu Diberikan kepada mereka yang Terhormat Di masyarakat Dan Orang-orang farisi Dan ahli Taurat Semangat sekali Ingin menduduki Kursi-kursi terhormat itu Sehingga Mereka Menunjukkan Kesalahannya Supaya nanti Kalau diundang Mereka boleh Duduk di tempat yang Paling depan Tapi pada akhirnya Ini kan Membuat Orang-orang Yang di sekitar mereka Jadi Mengalami Peribadahan Yang tidak benar-benar Jujur Berapa banyak Misalnya Orang yang melihat Orang farisi Berdiri di pinggir jalan Dan berdoa Akhirnya meniru mereka Karena berpikir Oh ini cara yang benar Untuk berdoa Mereka kira Mereka Bisa menipu Allah Dengan Kesok salehan mereka Padahal Mungkin mereka Ketika ketemu dengan orang Bisa dihormati Tapi itu Tidak bisa menipu Allah Yang sungguh-sungguh tahu Isi hati setiap orang Ketika menghadap Kepada Tuhan Dan oleh karena itu Di bagian yang kedua ini Kita belajar juga Bahwa ternyata Di dalam beribadah pun Allah menginginkan Kita untuk berintegritas Allah menginginkan Kita untuk Sungguh-sungguh Beribadah Kepadanya Dengan hati Yang jujur Dengan pikiran Yang sungguh-sungguh Mau diterangi Oleh firman Tuhan Dan bukan sekadar Karena kita pengen Dilihat orang Sebagai orang yang Saleh Demikian juga di bagian yang ketiga Di Thessalonica Kita melihat Rasul Paulus bercerita Kalau disini Kalau kita baca sekilas Rasul Paulus ini Kayak Lagi membanggakan diri ya Tapi tentu sebenarnya Bukan itu Kalau kita lihat Di bagian sebelumnya Di pasal yang sama Di ayat-ayat sebelumnya Kita akan mendengar Cerita bahwa Paulus dan teman-temannya itu Sudah Dianiaya Dan dihina Di kota Filipi Artinya ketika mereka Menjalani Pelayanan mereka Sebagai pemberita firman Memang tantangan mereka itu Luar biasa sulit Ada kalanya ketika mereka Datang ke satu kota Mereka ditolak Kalau ditolak doang Ya sudah gitu ya Mereka pergi Tapi ada kalanya mereka Diterima di satu kota Tapi kemudian ditangkap Dan dianiaya Sehingga mereka harus Berusaha melepaskan diri Dengan cara-cara yang sulit Untuk bisa pindah Ke kota lain Dan ketika mereka Menuliskan Tulisan mereka Kepada jemaat Di Thessalonica Mereka mau Mengajarkan bahwa Memang di dalam Kehidupan Pelayanan Para rasul Ada banyak hal Yang membuat Pelayanan mereka Terasa berat Tetapi Para rasul ini Tetap menjalaninya Bukan Bukan karena Mereka Mengharapkan Penerimaan Sambutan yang baik Atau juga Balas jasa Dari jemaat Yang Dilayani Karena kalau disini Dituliskan Mereka berusaha Sebisa mungkin Supaya tidak menjadi Beban dari jemaat Mereka melakukan Apa yang dipercayakan Kepada mereka Yakni tugas Pemberitaan firman Bukan supaya Mereka jadi rasul Yang disenangi Jadi rasul Yang diterima Jadi rasul Yang dihargai Dan diakui Jasanya Atau bahkan Dicintai oleh jemaat Karena mau dicintai Atau tidak Mau dihargai Atau tidak Mau jasanya Kelihatan Atau tidak Yang menjadi ukuran Mereka Itu adalah Bagaimana Allah Melihat pelayanan Mereka Dan karena itu Penderitaan Seberat itu Tidak membuat Mereka jadi Luntur semangatnya Untuk melayani Karena mereka Hanya mengukurkan Apa yang mereka Lakukan Pada perkenanan Allah Dan bukan Manusia Dan dari Tiga Kisah ini Kita bisa melihat Bahwa terkadang Bayaran Perasaan Ingin dihormati Atau dihargai Dan juga Perasaan Ingin diakui Jasanya Kemudian juga Pelayanannya Itu seringkali Membuat kita Jadi Tertantang Untuk Tidak Berintegritas Namun Di tengah Berbagai tantangan Itu Kita juga Tetap Dipanggil Untuk Melakukan Kehendaknya Dan Kristus Pun Juga Memberikan Kita Beberapa Panduan Dari Nasihatnya Kepada Para murid Dari Ajarannya Kepada Para murid Ketika Bicara Tentang Orang-orang Farisi Dan Ahli Taurat Kita Bisa Melihat Bahwa Yang pertama Ketika Kristus Bicara Tentang Hal ini Tentang Kesesuaian Antara hati Pikiran Perasaan Dalam Beribadah Kristus Menyampaikan Bahwa Yang harus Jadi guru Itu Kristus Saja Dan Para murid Semuanya Adalah Saudara Jadi Kata Yesus Kan Jangan Ada Yang Mau Disebut Rabi Karena Hanya Satu Saja Rabimu Dan Dengan Menyebut Kristus Sebagai Rabi Kita Pun Dapat Beribadah Dengan Berintegritas Saya Iseng Tanya Ya Siapa Diantara Kita Yang Pernah Mau Datang Ibadah Atau Nggak Ngeliatnya Siapa Yang Kotbah Tanya Siapa Nih Kalau Kotbahnya Enak Saya Dateng Kalau Kotbahnya Nggak Enak Enggalah Besok Besok Aja Nah Bapak Ibu Ingat Guru Kita Adalah Kristus Jadi Jangan Biarkan Kesukaan Atau Ketidaksukaan Kita Pada Pendeta Menghalangi Kita Untuk Beribadah Kepada Kristus Karena Pendeta Itu Siapa Si Yang Mengasihi Kita Dengan Kasih Yang Kekal Yang Memelihara Kita Dengan Luar Biasa Itu Tuhan Pendeta Kadang Di WA Aja Balas Besok Ya Bener Kan Ya Karena Tangannya Cuma Dua Gitu Kan Karena Itu Biarlah Semua Cinta Kasih Dan Peribadahan Kita Juga Kita Arahkan Pada Kristus Bukan Pada Pendetanya Gitu Ya Dan Saya Pun Merasa Ini Juga Jadi Tantangan Begitu Ketika Saya Menggumuli Panggilan Sebagai Pendeta Dulu Kakak Kelas Saya Pernah Iseng Dia Sebenarnya Asisten Gembala Kayak Anjing Gembalanya Dan Waktu Ngomong Gitu Sebenarnya Kakak Kelas Saya Bercanda Tapi Saya Menganggap Agak Serius Saya Jadi Penasaran Saya Kepoin Kehidupan Anjing Gembala Ini Border Koli Rasnya Saya Lihat Bagaimana Border Koli Biasanya Menggembalakan Domba Domba Dan Memang Ternyata Benar Ketika Kita Mengamati Anjing Gembala Itu Apapun Yang Dikatakan Gembalanya Itu Mereka Akan Ikutin Jadi Ketika Para Border Koli Ini Menggembalakan Domba Yang Didengar Itu Adalah Panduan Dari Yang Punya Domba Kalau Mereka Disuruh Lari Searah Jarum Jam Disuruh Puter Balik Ya Puter Balik Kalau Misalnya Ada Domba Domba Yang Mulai Jalannya Keluar Dari Jalur Kadang Si Border Koli Diminta Untuk Mengembalikan Domba Itu Kejalur Dengan Cara Berlagak Garang Sehingga Domba Mundur Akhirnya Balik Tapi Kadang Kala Border Koli Diminta Untuk Mengambil Jarak Dan Duduk Dengan Tenang Supaya Domba Domba Merasa Aman Ketika Sedang Makan Rumput Border Koli Bergerak Kesana Kemari Tapi Otaknya Bukan Dia Otaknya Adalah Sang Gembala Yang Punya Domba Dan Kalau Kita Merenungkan Pendeta Itu Seperti Itu Jadi Jangan Kita Ngefans Sama Pendetanya Atau Terlalu Menghina Pendetanya Tapi Fokuslah Pada Sang Gembala Yang Benar-benar Mengasihi Kita Yang Memastikan Setiap Kita Dapat Makanan Yang Cukup Dapat Air Yang Segar Dapat Udara Yang Bersih Dapat Kehidupan Yang Terpelihara Karena Sesungguhnya Tuhan Yang Harusnya Menjadi Pusat Peribadahan Kita Bukan Orang Lain Jadi Mari Kita Ingat Mulai Hari Ini Mungkin Pendeta Juga Punya Banyak Spesifikasi Ada Yang Suka Perjanjian Lama Perjanjian Baru Ada Yang Suka Filsafat Dan Lain Sebagainya Sehingga Firman Tuhan Itu Bisa Dilihat Dari Berbagai Angle Perspektif Tapi Biarlah Itu Kita Pahami Sebagai Kekayaan Firman Tuhan Yang Memang Lebih Besar Dari Kita Dan Kiranya Itu Bukan Menghalangi Kita Untuk Sungguh Melihat Tuhan Tetapi Justru Membuat Kita Semakin Terarah Kepadanya Yang Berikutnya Yang Membuat Kita Juga Bisa Berpegang Pada Firman Allah Dan Menjadi Pribadi Yang Berintegritas Itu Adalah Mengingat Bahwa Pemimpin Kitalah Sang Mesias Jangan Ada Yang Jadi Juru Selamat Buat Sesamanya Karena Nanti Itu Artinya Kita Menggantikan Kristus Kita Jadi Berhala Akhirnya Orang Tergantung Sama Kita Kalau Kita Berhasil Kita Malah Jadi Sombong Kalau Kita Gagal Kita Merasa Terbeban Karena Kita Berpikir Bahwa Kitalah Juru Selamat Tetapi Ketika Kita Berjumpa Dengan Saudara Saudari Kita Yang Sedang Dalam Pergumulan Dan Kita Punya Kesempatan Dan Kemampuan Untuk Menolong Mereka Sadarilah Itu Sebagai Tindakan Yang Kita Lakukan Karena Kita Adalah Alat Yang Dipakai Tuhan Untuk Menolong Mereka Dengan Demikian Kalau Orangnya Tertolong Kita Memuji Tuhan Tapi Kalaupun Orangnya Tidak Tertolong Kita Tidak Henti-hentinya Berdoa Karena Mungkin Tuhan Akan Pakai Orang Lain Yang Bukan Kita Harus Diletakkan Pada Tempatnya Dan Posisi Kita Yang Bukan Juru Selamat Itu Juga Jangan Jadi Juru Selamat Biar Kristus Saja Yang Jadi Juru Selamat Kita Adalah Saudara Dan Yang Berikutnya Ketika Kita Melihat Apa Yang Kristus Pesankan Pada Para Murid Kita Menemukan Bahwa Ia Menginginkan Kita Yang Menjadi Yang Terbesar Itu Untuk Melayani Yang Terkecil Kenapa Demikian Karena Ketika Orang Orang Yang Merasa Kecil Terlayani Itu Artinya Di dalam Komunitas Itu Akan Ada Damai Sejahtera Karena Mereka Yang Kecil Terpelihara Oleh Yang Lebih Besar Dan Dengan Demikian Tidak Ada Orang Yang Merasa Takut Untuk Jadi Yang Kecil Di Dalam Komunitas Karena Apa Yang Kecil Nggak Diinjek Kok Yang Kecil Disayang Dikasihi Ditopang Dan Dalam Komunitas Yang Menghargai Yang Kecil Orang Akan Melihat Bahwa Berarti Suatu Saat Kalau Saya Menjadi Lemah Nggak Apa-apa Ada Saudara Yang Akan Menopang Saya Dan Pada Akhirnya Kita Bukan Hanya Jadi Orang Yang Berintegritas Yang Jujur Pada Diri Sendiri Tapi Kita Membuka Kesempatan Bagi Orang Lain Juga Untuk Menghadirkan Diri Dengan Jujur Kalau Memang Mereka Sedang Lemah Kita Topang Kalau Mereka Sedang Bersuka Cita Kita Ikut Bersuka Cita Bukankah Selama Ini Kalau Kita Melihat Berbagai Pergumulan Dunia Dimana Gereja Belum Sempat Ambil Bagian Di Dalamnya Itu Karena Gereja Kadang Kurang Mau Menyadari Dan Mengakui Bahwa Kelemahan Yang ada Di Dunia Itu Kelemahan Gereja Juga Misalnya Bicara Soal Kesehatan Mental Kalau Kita Ngomongin Kesehatan Mental Pasti Yang Kita Ngomongin Orang Di Luar Gereja Gitu Ya Tapi Di Gereja Sebenernya Kita Butuh Nggak Sih Untuk Merawat Mental Kita Supaya Sehat Bukannya Juga Atau Isu Bunuh Diri Misalnya Kenapa Gereja Jarang Ngomongin Isu Bunuh Diri Soalnya Itu Bagian Orang Luar Di Gereja Nggak Ada Yang Bunuh Diri Semua Umat Tuhan Dipelihara Hidupnya Bahagia Aman Damai Sejahtera Padahal Kita Yang Datang Ke Gereja Hari Ini Juga Kita Yang Berjumpa Dengan Dunia Hari Senin Sampai Sabtu Artinya Kelemahan Dunia Itu Kita Pikul Juga Tapi Kalau Kita Tidak Mau Mengakui Dan Menanggung Bersama Apa Yang Jadi Kelemahan Kita Pada Akhirnya Kita Akan Jadi Orang Yang Hari Minggu Dan Hari Senin Sampai Sabtu Mungkin Jadi Beda Dan Itu Bukan Orang Yang Berintegritas Oleh Karena Itu Dari Pesan Pesan Kristus Kepada Para Murid Ini Kita Pun Mendapatkan Bekal Untuk Menegakkan Kebenaran Untuk Menyampaikan Kejujuran Untuk Menjadi Orang Orang Yang Berintegritas Di Dalam Kehidupan Kita Kalau Menjadi Sempurna Menjadi Selaras Kata Perbuatan Tindakan Dan Semuanya Itu Butuh Proses Tetapi Menjadi Jujur Itu Bisa Dilakukan Saat Ini Dan Disini Artinya Kita Menjadi Orang Yang Berintegritas Mungkin Butuh Waktu Tapi Kita Bersedia Belajar Untuk Jadi Berintegritas Itu Bisa Kita Lakukan Sekarang Oleh Karena Itu Mulailah Dengan Menjadi Orang Orang Yang Jujur Mengakui Diri Kita Seada Adanya Dengan Semua Kelemahan Dan Juga Dengan Semua Berkat Yang Kita Punya Kelemahan Dan Kelebihan Dan Dengan Kejujuran Diri Itu Mari Kita Akui Kristus Sebagai Guru Kita Dan Kita Akui Sesama Kita Sebagai Saudara Dengan Demikian Kita Bisa Menjadi Orang Orang Yang Berintegritas Dalam Prosesnya Kiranya Cinta Kasih Tuhan Yang Dinyatakan Bagi Kita Dalam Hidup Kita Memberikan Kita Keberanian Untuk Menjadi Orang Orang Yang Jujur Pada Tuhan Dan Pada Diri Sendiri Dan Pada Akhirnya Menjadi Orang Orang Yang Berintegritas Amin Ten Tuhan 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 Terima kasih.